Pertanian Bunga Hias Pertanian Aji, Sido Mulyo dan Gunung Sari Kota Batu. Para petani bunga hias sedang melakukan panen seiring dengan meningkatnya permintaan naik lebih dari 25 persen. Setelah sempat sepi permintaan pada bulan Agustus dan September, perlahan namun pasti permintaan mulai kembali ramai pada bulan Oktober. Di antaranya untuk jenis bunga picok yang lebih banyak dipergunakan untuk dekorasi pernikahan. Saat ini stok bunga hias jenis picok, kerisan, aster dan bunga hias lainnya masih tersedia cukup banyak. Di kebun-kebun bunga serta sebagian bunga siap panen masih belum terserap maksimal ke pasar. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Bulukerto, saat ini permintaan sudah kembali ramai dan persekali panen yang pada bulan lalu hanya 30 hingga 40 ikat, kini bisa di atas 50 dan bahkan sampai 100 ikat. Di lokasi terlihat, petani juga sedang melakukan panen picok putih dan ungu yang siap dibawa ke pembeli. Ramainya permintaan bunga membantu para petani untuk bisa mengembalikan modal, karena saat ini harga obat-obatan dan pupuk semakin tinggi. Permintaannya gimana? Ada peningkatan gak hari? Peningkatan ada lumayan. Berapa persen dibanding kemarin? Ya mungkin 25 persen gitu lah. Kalau kemarin kan agak sepi ya bulan-bulan kemarin ya? Ya sekarang sudah seperti normal gitu. Normal, satu kali memotong berapa ikat sekarang permintaan? Tergantung juragan. Yang sekarang ini berapa ikat? Sekarang minta 50 ikat. 50 ikat. Kemarin-kemarin pas lagi agak sepi berapa itu? Kemarin ya cuma sedikit, mungkin 25-40. Oh berarti yang taruhnya gitu lah. Ya ya ya. Sekarang sudah harga, karena sudah apa, agak rame, berapa pun, ini kan apa itu. Bulan ini yang melut ya? Yang motong kan banyak, jadi di pagi. Jadi sekarang segini-segini, segini. Kadang ya terserah, 100 ikat, gak apa-apa. Oh gitu Pak ya. Harga peringkat berapa saat ini? 8 ribu. 8 ribu. Ini dengan harga obat-obatan sama pupuk gimana nih? Masih masuk? Ya gak imbang. Gak masuk. Kan sekarang harga obat-obatan sama pupuk kan naik. Berarti rugi kalau gitu? Ya mungkin. Modal sudah kembali, kalau modal kembali ya? Kalau modal kembali, cuma untung gak seberapa gitu. Iwan Hikmawan melaporkan.